Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau ngelanjutin bahas anime Tokyo Revengers season kedua episode kelima. Bagi kalian yang ketinggalan dengan episode sebelumnya, aku udah taruh di kolom deskripsi ya guys. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, ringankan jari kalian, arahkan untuk tekan like, subscribe dan juga bunyikan loncengnya, kalau sudah langsung kita gaskan. Cerita sebelumnya, Takemichi dan Chifuyu bekerja sama dengan Kisaki dan Hanma untuk menghentikan Hakai dan menghancurkan Taiju. Mereka berencana akan melakukan pertarungan rahasia itu di malam natal. Tapi sebelum melakukannya, Kisaki merasa ada sesuatu yang mengganggunya, di mana dia berpikir kalau Miki sudah tidak bisa diandalkan. Karena Miki terlihat sok kuat, padahal kematian Bagi telah mengganggunya, dan Kisaki meminta agar mereka bisa bersama-sama membangkitkan Miki. Ucapan Kisaki itu langsung dibantah Chifuyu yang merasa kalau Kisakilah yang menyebabkan semua itu. Tapi ucapan Chifuyu dihentikan sama Takemichi. Kisaki beralasan kalau divisi ketiga dan keenam tidak bisa digunakan. Jadi Kisaki membutuhkan Takemichi dan Chifuyu, dan mereka harus merahasiakan rencana mereka dari Toman, dan Kisaki menunggu jawaban Takemichi esoknya. Setelah pertemuan mereka dengan Kisaki, Chifuyu meminta ke Takemichi kalau mereka tidak perlu bekerja sama dengan Kisaki. Karena Kisaki adalah orang yang membuat abis Baji dan Hina, tapi Takemichi merasa tidak ada pilihan lain karena mereka tidak bisa membuat abis Kisaki. Tapi mereka harus bisa mengusir Kisaki dari Toman. Selain itu, mereka juga harus menghentikan Hakai yang akan membuat abis Taiju. Sebenarnya Takemichi tidak ingin bekerja sama dengan Kisaki, tapi jika mereka bekerja sama dengannya, mungkin mereka bisa tahu tentang Kisaki. Dan mungkin juga mereka bisa menemukan petunjuk untuk mengusirnya dari Toman. Karena Takemichi tidak ingin kehilangan teman-temannya dan tidak ingin melihat masa depan buruk teman-temannya lagi. Untuk itu, Takemichi rela bekerja sama dengan Kisaki. Takemichi meminta Chifuyu untuk bekerja sama dengan Kisaki. Mendengar alasan Takemichi, Chifuyu akhirnya menyetujuinya. Mereka kemudian pergi menemui Kisaki dan Hanma. Takemichi memberitahu ke Kisaki kalau mereka mau bekerja sama hanya sampai Natal saja. Takemichi beralasan karena kebetulan tujuan mereka sama walaupun mereka saling membenci. Tapi, esoknya, Takemichi bertemu dengan Hina dan Naoto. Di sana Hina mengingatkan ke Takemichi soal janjinya akan pergi bersama di malam Natal. Naoto yang melihat kakaknya bersama Takemichi dan tidak ingin membuang banyak waktu, dia pun pamit meninggalkan mereka. Melihat tingkah Naoto, Takemichi merasa Naoto ada kemiripan dengan Kisaki. Mendengar ucapan Takemichi, Hina langsung membenarkannya. Takemichi pun terkejut mengetahui kalau Hina kenal dengan Kisaki. Dan ternyata Hina mengenal Kisaki saat masih SD dan mereka pernah berada di sekolah intensif yang sama. Hina memberitahu kalau Takemichi juga mengenal Kisaki. Hina kemudian menceritakan waktu itu Kisaki selalu peringkat 1 di ujian nasional dan kadang Hina pulang bersamanya. Tapi saat masuk SMP, Kisaki masuk sekolah swasta dan Hina tidak pernah bertemu dengan Kisaki lagi. Takemichi memberitahu ke Hina kalau Kisaki sekarang sudah menjadi berandalan dan dia menjadi salah satu kapten di toman. Selain itu, Kisaki bukanlah berandalan biasa. Tapi menurut Hina, kalau Takemichi bisa akur dengan Kisaki, walaupun dia sedikit canggung dan tidak ramah. Tapi sebenarnya Kisaki orang yang baik, Hina juga memberitahu ke Takemichi saat mereka pertama kali bertemu. Hina juga bersama Kisaki. Hina menceritakan waktu itu saat musim panas di kelas 6 SD. Ketika Hina pulang dari sekolah intensif, ada beberapa anak yang menyiksa kucing di ditaman. Itulah hari pertama di mana Hina dan Kisaki bertemu dengan Takemichi. Saat itu, Hina mencoba menghentikan anak-anak itu, tapi anak-anak itu yang sudah SMP tidak terima dan mulai mendekati dan mengancam Hina. Sedangkan Kisaki yang melihatnya hanya berani melihat dari jauh, bersamaan, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang menolong Hina. Dan anak laki-laki itu ternyata Takemichi. Walaupun sebenarnya dia ketakutan, tapi Takemichi berani melawan anak-anak nakal itu, Takemichi yang melihat Hina terus menangis kemudian berkata ke Hina. Jangan melakukan hal tanpa berpikir panjang, karena Hina itu lemah. Melihat keberanian Takemichi, walaupun sebenarnya Takemichi sudah tahu akan kalah tapi dia tetap menolong Hina. Karena hal itu, Hina menganggap kalau Takemichi 100 kali lebih hebat dibanding dengan orang yang menang. Dan di hari itulah Hina jatuh cinta dengan Takemichi, mendengar ucapan Hina. Membuat Takemichi teringat saat Hina menyatakan perasaannya ke Takemichi. Dan sebelum berpisah, Hina mengingatkan soal tempat pertemuan mereka di mana tempat itu adalah Taman Umisita saat malam Natal. Awalnya Takemichi merasa senang tapi saat menyadari tempat pertemuannya adalah Taman Umisita. Dia teringat kalau di masa depan, Hina memberitahu ke Takemichi kalau dia memutuskan Hina di Taman Umisita. Bersamaan, tiba-tiba Takemichi dikejutkan dengan seorang pria yang mirip dengan Naoto. Dan ternyata pria itu adalah ayah dari Naoto dan Hina. Dalam pertemuan itu, ayah Hina memberitahu kalau dia tahu tentang Takemichi dari cerita istrinya. Bahkan Naoto yang sangat membenci pekerjaan ayahnya karena ayahnya jarang pulang dan jarang menghabiskan waktu bersama. Tapi belum lama ini, Naoto bilang sama ayahnya kalau dia ingin menjadi polisi. Walaupun ayahnya belum yakin apakah polisi cocok dengan diri Naoto. Tapi ayahnya merasa sangat senang. Dan semua itu berkata Takemichi. Ayah Hina dan Naoto merasa lega karena Takemichi adalah anak yang baik sama seperti yang dia dengar. Tapi ayah Naoto dan Hina meminta Takemichi untuk berpisah dengan Hina. Menurutnya, kalau Takemichi hanyalah seorang anak berandalan dan ingin Takemichi tidak melibatkan Hina. Selain itu, ayahnya ingin Hina bisa hidup bahagia. Di sisi lain, Hina bertanya tentang apakah ibunya masih cinta dengan ayahnya. Dan ibunya pun berkata kalau sangat mencintai ayah Hina. Hina yang mendengar ucapan ibunya juga ingin berkata seperti itu ke Takemichi. Malam Natal pun tiba, di mana Kisaki dan Hanma mempertanyakan keberadaan Takemichi. Dan Chifuyu memberitahu kalau Takemichi sedikit terlambat karena ada urusan. Di sisi lain, di Taman Umisita, Takemichi memutuskan hubungannya dengan Hina. Dengan alasan kalau Takemichi menyukai orang lain dan tidak menyukai Hina lagi. Mendengar ucapan Takemichi, Hina langsung menghadiahi bogem mentah ke muka Takemichi. Sambil menangis tanpa berkata-kata, Hina pergi meninggalkan Takemichi. Dalam situasi itu, Takemichi kemudian teringat tentang permintaan ayah Hina dan juga teringat di masa depan. Di mana Takemichi menerima kalung milik Hina, yang ternyata Hina begitu mencintai Takemichi. Dan Takemichi juga teringat kebersamaannya dengan Hina. Tapi sekarang, Takemichi tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menangis. Setelah pertemuannya dengan Hina, Takemichi datang menemui Chifuyu dan yang lain dengan muka penuh luka dan lebam. Mereka berempat kemudian mulai membuat rencana, di mana mereka mengetahui tempat Taiju menghabiskan malam natal di gereja Udagawa di daerah Sibuya. Kisaki yakin kalau besok adalah waktu Hakai berencana menyerang Taiju, dan mereka berencana menyergap Taiju di luar aula. Mereka kemudian membagi tugas, di mana Takemichi bertugas berbicara dan menghentikan Hakai. Karena Hakai pasti sudah berada di dalam gereja sebelum Taiju datang, karena menurut Kisaki, hanya Takemichi yang bisa berbicara dan membujuk Hakai. Karena Takemichi menjadi teman baik Hakai, sedangkan Kisaki, Hanma dan Chifuyu bertugas di luar untuk mengalahkan Taiju. Setelah pertemuan itu, Chifuyu merasa kalau rencana rahasia melawan Black Dragon sudah jelas dan menyuruh Takemichi untuk melampiaskan semua amarahnya saat itu. Takemichi pun yakin, kalau dia bisa melindungi masa depan Hina dan teman-temannya. Oke guys, sampai disini cerita episode kelima dari anime Tokyo Revengers Season 2 episode kelima. Untuk kalian yang suka dengan anime kali ini dan penasaran dengan ceritanya, langsung segera tekan like, subscribe dan tekan loncengnya. Ayo guys langsung segera gaskan.